Wajah Vera Simanjuntak murung saat memperingati 100 hari wafatnya Brigadir Nofrian Syah Yosua Huta Barat. Namun dibalik kemurungan itu, ada perasaan senang bercampur sedih yang tengah menggelayuti gadis 27 tahun itu. Vera Simanjuntak mengaku lega karena akhirnya bisa bertemu lagi dengan sang kekasih. Brigadir J cerita Vera Simanjuntak saat menghadiri 100 hari kematian Brigadir J itu ia tuangkan di laman media sosialnya. Untuk diketahui, keluarga serta kerabat Brigadir J berkumpul untuk mengenang 100 hari kepergian sosok tercinta mereka, Almarhum Yosua pada Sabtu, tanggal 15 Oktober tahun 2022. Terlihat dalam acara yang digelar di Sungai Bahar, Jambi tersebut, ada orang tua hingga pengacara Brigadir J yang turut hadir. Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak tampak pilu di depan makam Brigadir J, pun dengan Kamarudin Simanjuntak yang tak henti melayangkan doa untuk mantan Ajudan Kadif Pro Pampoli itu. Tak mau ketinggalan, Vera Simanjuntak, kekasih Brigadir J pun ikut mengenang kepergian sang kekasih yang meregang nyawa pada tanggal 8 Juli tahun 2022. Sambil dikelilingi oleh keluarga Brigadir J, Vera Simanjuntak tak kuasa menahan tangis. Dalam akun Instagramnya, Vera Simanjuntak mengurai curhatan usai menghadiri peringatan 100 hari Brigadir J. Terlihat sedih dan pilu, Vera rupanya sempat merasakan kelegaan karena akhirnya bisa bertemu Brigadir J. Meski pertemuan itu hanya lewat mimpi, hati Vera kadung senang. Karenanya saat bisa melepas rindu di makam Brigadir J, Vera Simanjuntak mencoba menguatkan hatinya sendiri agar mengikhlaskan kepergian almarhum Yosua. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!